Halo teman-teman, udah lama gak bikin video, kali ini aku mau bikin video lagi cerita tentang kemarin balik dari Bontang ke Surabaya lagi Iya jadi berbedanya kan aku lewat Samarinda ya, bandara baru, bandara barunya lumayan sih maksudnya gak buruk-buruk amat So far karena dia baru, berdismin juga sama presiden, penerbangannya cuma dikit ya, ke Surabaya itu cuma ada sekarang 6R sama Lion yang direct, yang lainnya sih belum ada Habis itu juga aku mau ngomongin tentang suatu hal nih, jadi kan kemarin dari Bontang ke Samarinda terus ke Kota Bangun arahnya Jadi aku pulang dari Bontang Samarinda Kota Bangun, baru Kota Bangun Samarinda baru balik lagi ke bandara Kota Bangun aku ada acara keluarga, nah setelah acara keluarga itu aku langsung balik berangkat ke Surabaya Aku mau sedikit cerita aja nih, mungkin bisa jadi pesan buat Bapak Gubernur Kaltim ya Saya kemarin gak ikut Pak acara yang pemilihan itu, karena saya posisinya lagi kuliah Yang saya hanya resahkan Pak, tolong ntar, kalau Bapak udah jabat nih udah mau setahun ya Bapak jabat jalan antara Samarinda Bontang itu tolong dibenerin Pak ya, karena jalannya Aduh Pak, sedih Pak, jadi udah naik turun lubang, naik belok lubang, gigit-digit-digit lubang Pokoknya lubangnya terus sedih, terus bentukannya tuh apa ya Paling bisa jalan 60 itu udah syukur banget, kalau yang dari Bontang Samarinda ya Tapi kalau udah Samarinda ke lain-lainnya mah udah bagus sih, jalannya udah lumayan Cuma itu aja, jadi kisah cerita tuh Bapak aku pernah kan Bapak aku mungkin sama Ibu aku waktu itu apa ya Bapak Ibu aku tuh sebulan sekali itu mungkin ke Samarinda Nah, waktu itu Bapak aku nggak tau mungkin yang ngantuk atau apa Pokoknya yang ngebut aja gitu, jalan 40-60 Kena lubang, mungkin pas nggak hoki juga, bannya tuh pecah Tapi sayangnya dua kali pecahnya Jadi abis diganti ban serep, pecah lagi ban serepnya Jadi, apa ya, jalan penyok-penyok gitu deh Penyok-penyok, abis itu nyampe di bengkel pinggir jalan gitu Untung aja ada bengkel Intinya sih Pak, kalau bisa dibenerin ya jalannya ya Karena, aduh, selain dari sisi kenyamanan jalan juga keselamatannya Karena pasti banyak banget yang kecelakaan tuh gara-gara jalan-jalannya kayak gitu Habis itu, aku mau bahas juga tentang Ini ya temen-temen Aku mau bahas tentang efeknya bagasi bayar sendiri Kepada kita yang mahasiswa-mahasiswa ini Menurut aku sih nggak masalah sih sebenernya Karena yang masalah itu orang tuaku Soalnya mereka yang punya uang, men Kalau aku pulang, disuruh pulang, ya pulang Kalau nggak disuruh pulang, yaudah nggak pulang gitu aja sih Nggak tau kenapa harga pokok tiket tuh jauh banget ya Perasaan 2016 pas aku kuliah itu cuma Rp550,000 Kebalik papan naik Lion Sekarang kebalik papan naik Lion aja minimal Rp800,000 Rp800,000 di luar bagasi lagi Nah, bagasinya aja bisa kena Rp300,000 sendiri Dengan Rp15,000 itu Rp270,000 kalau di Traveloka Ya, bayangin aja hitungnya sendiri Mungkin sekitar Rp1,000,000 men Dua kali lipat Aku bisa PP loh dulu Dari 2016 dengan Rp1,000,000 itu Sekarang dimahalin Maksudnya, buat penerbangannya lain Kemarin aku balik sih fine-fine aja ya Maksudnya, tape off aman Di atas turbulence juga nggak begitu Habis itu landing juga Ya, salah standar aja Aku selalu ngambil kursi di emergency kalau bisa Karena kakinya lebih lapang kalau aku berangkatnya sendiri Tapi kalau misalnya berdua masih apa sama temen Mungkin pilih-pilih deh tempatnya Oh iya, ini juga mengenai yang tiket bagasi itu Kayaknya tiap bandara beda-beda sendiri ada harganya Jadi kayak kemarin aku tuh berat bagasiku 12 kg ya Tapi yang penerbangan kalau sampai rendah Surabaya itu Kalau misalnya lebih dari bagasi yang kita beli Itu karenanya Rp37,000 per kilo Sedangkan yang rute-rute lain beda-beda harganya Aku nggak ngerti itu ketentuan dari maskapai Atau ketentuan dari bandara Tapi yang jelas itu mahal Mahal banget Gimana ya? Maksudnya, kenaikan harga tiket Harga pokok tiket itu nggak dilatar belakangnya oleh apa-apa gitu loh Karena apa ya? Kalau mau ngomongin ngejar yang beda kelas kayak lain Mau ngejar harga yang Garuda Itu kan nggak make sense aja gitu loh Dengan fasilitas yang diberikan lain itu nggak sama seperti Garuda Mungkin tujuannya lain dulu harga murah biar semua orang bisa naik Ya bener aja sih sebenernya Biar semua orang bisa naik pesawat Dan masih terbilang cukup terjangkau gitu harganya Terus juga Oh iya teman-teman Dengan adanya bandara sama rendah itu Aku nggak perlu 5 jam lagi pulang Nggak perlu dari balik papan Mungkin sekarang udah cukup dengan 2,5 jam ya 2,5 jam tuh udah bisa pulang Ya ibarat kata kalau anak malang mau balik ke kota rantauannya masing-masing Kan pasti lu Surabaya tuh 2 jam perjalanan Nah sama tuh ke Bontang, ke Samarinda juga 2 jam perjalanan Bedanya Kalau yang malang itu jalannya pake tol, enak Nah kalau kita masih naik turun-naik turun Kena lubang, bandnya pecah Nah kayak gitu Jadi tolong pak ya Jalanannya dibenerin pak ya Itu aja sih pak pesan buat ini yang paling terasa Kalau mau ngomongin yang lain-lain Di video lainnya aja lah Gampang ntar Mungkin itu dulu ya temen-temen Ini cuma mengungkapkan isi hati aja Dan menggunakan video-video yang sudah di take Sekian Kalau kalian merasa konten ini sedikit bermanfaat Atau memberikan pandangan-pandangan lain Kalian bisa komen di bawah Bisa like dan bisa share Bisa subscribe juga Kalau emang tengen ini nggak ada Udah nggak pake maksa-maksa Kalau mau subscribe, subscribe aja Oke guys, karena subscribe tuh gratis Oke Gratis 5 detik 5 detik Agak, agak, agak Asap, asap Jangan-jangan Jadi kemarin guys Aku ke pacet Habis itu Di situ 207 itu ada yang aneh guys Ada yang aneh Kok feeling ini nggak enak di dalam mobil Ternyata pas nolih Ada atah lintar Bukan deh Ada tokonya Atah lintar Asap pasap Asap pasap Asap pasap Asap pasap Oke guys See you, bye-bye I'm a girl